Intro Assalamualaikum Halo mam, halo semuanya Apa kabar ya mams Semoga selalu sehat, selalu bahagia Dan tetap semangat Di video kali ini Seperti biasa, saya mau sharing kegiatan saya Kesibukan saya Sore hari jelang buka puasa ya mams Nah ini Saya mau siap-siap Untuk masak buka puasa Biasanya Saya mulai masak Habis sholat asar ya mams Itu udah mulai sibuk di dapur Untuk nyiapin menu Berbuka Terus kali ini, saya cuma masak Yang simple-simple aja Menu yang cepat, menu yang praktis Dan yang pasti enak Mungkin beberapa menu ini Udah sering banget saya masak ya mams Apalagi kalau lihat Labu baby ini ya mams Sering banget nongol di video saya Tapi selama Bulan puasa ini Baru kali ini Saya masak silapu baby Nah ini udah selesai dipotong Kemudian ini saya mau potong Tempenya Nah ini tempenya Saya ketemu Di freezer Jadi sekitar 4 hari Jadi sekitar 4 hari kalau gak salah Saya simpen di freezer Terus kelupaan Dan saya cium Masih oke Belum ada bau-bau asem ya mams Biasanya Kalau tempe Saya taruh di chiller Di kulkas Bukan di freezer ya Itu 2 hari Atau 3 hari udah bau ya Rasanya udah Udah agak asem-asem Gimana gitu mams Terus Kita nyobain Taruh di freezer Eh 4 harian ini Belum ada bau-bau asem Gak tau deh nanti rasanya ya Cuman memang dari segi tekstur Kalau kita taruh di freezer Karena beku ya Jadi Jadi kayak Berair lembek gitu mams Tapi bener-bener gak ada bau Asem-asemnya Nah ini saya mau Kupas-kupas bawang dulu Nah ini bumbunya semuanya Saya iris-iris aja ya mams Cabai Bawang merah Bawang putih Terus Nanti juga saya tambahin Lengkuas Dan juga Daun salam Nah kalau mams Mau diulek Itu Boleh banget ya Bebas aja Oke sekarang lanjut Mau tumis bumbunya ya mams Dan ternyata ini Kompornya gak nyala dong Panik gak? Panik gak? Panik lah mas Angga Ternyata Untungnya Tungkunya Saya salah pasang mams Kurang pas gitu Jadi waktu habis dibersihin Pasang tungkunya Kurang pas Terus gak nyala Alhamdulillah ini udah nyala lagi Oke Oke sekarang Saya mau tumis-tumis dulu Bumbu-bumbunya Sampai harum Oke Ikutin terus videonya ya mams Semoga bisa bermanfaat Nanti saya kasih tulisan-tulisan ya mams Kayaknya suara saya agak-agak serak-serak Gimana itu ya Takut merusak gendang telinga Jadi nanti saya Banyakin tulisan-tulisannya aja ya mams Sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-s selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teh juga selamat menikmati